Keutamaan hari-hari berpuasa Ramadan, hari ke-21 sampai 30 Ramadan 21. Keutamaan hari ke-21 puasa Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, meluaskan kuburan kalian seribu farsah, menghilangkan dari kalian kegelapan dan kesepian, menjadikan kuburan kalian seperti kuburan para syuhada, dan menjadikan wajah kalian seperti wajah Yusuf bin Ya'kub, AS 22. Keutamaan hari ke-22 puasa Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus kepada kalian malaikat maut seperti pada para nabi so, menyelamatkan kalian dari keganasan malaikat munkar dan nakir, dan menghilangkan dari kalian penderitaan dunia dan akhirat 23. Keutamaan hari ke-23 puasa Ramadan, kalian akan melintasi siratal mustakim bersama para nabi, sidikin dan syuhada, dan pahala kalian seperti memberi makanan kepada setiap anak yatim dari umatku dan seperti memberi pakaian kepada setiap yang telanjang dari umatku 24. Keutamaan hari ke-24 puasa Ramadan, kalian tidak akan keluar dari dunia kecuali kalian melihat kedudukannya di surga, setiap kalian diberi pahala seribu orang yang sakit, seribu pahala orang yang merantau untuk mentaati Allah, kalian diberi pahala seribu pembebasan dari keturunan nabi Ismail, AS 25. Keutamaan hari ke-25 puasa Ramadan, Allah SWT membangunkan untuk kalian di bawah arash seribu menara hijau, di atas setiap menara terdapat kemah dari cahaya, dan Allah SWT berfirman, Wahai umat Muhammad, aku adalah Tuhan dan kalian adalah hambaku, bernaunglah kalian di bawah arashku di menara-menara ini, makan dan minumlah sepuas kalian, jangan takut dan jangan sedih. Wahai umat Muhammad, demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan mengirim kalian ke surga, kalian akan dibanggakan oleh orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir. Aku akan memberikan pada setiap kalian seribu mahkota dari cahaya, kendaraan onta yang kuciptakan dari cahaya, tali kendalinya dari cahaya, dan pada tali kendali itu terdapat seribu lingkaran yang terbuat dari emas, dan pada setiap lingkaran berdiri malaikat, dan setiap malaikat memegang tongkat dari cahaya sehingga kalian memasuki surga tanpa dihisap 26. Keutamaan hari ke-26 puasa Ramadan, Allah SWT memandang kalian dengan kasih sayangnya, kemudian mengampuni semua dosa kalian kecuali sogokan dan hartanya, Allah SWT mensucikan rumah kalian setiap hari 70 ribu kali dari gibah dan dosa 27. Keutamaan hari ke-27 puasa Ramadan, kalian seperti menolong setiap mukmin dan mukminah, memberi pakaian pada 70 ribu orang yang telanjang, membantu seribu orang yang menjalin tali persaudaraan, kalian seperti membaca semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya 28. Keutamaan hari ke-28 puasa Ramadan, Allah SWT menjadikan bagi kalian di surga Al-Hult 100 ribu kota dari cahaya, memberi kalian di surga Al-Mawah 100 ribu istana dari Perak, memberi kalian di surga Al-Jalal 300 ribu mimbar, tempat yang tinggi, yang terbuat dari misik, di setiap mimbar seribu rumah dari Zafaran 29. Keutamaan hari ke-29 puasa Ramadan, Allah SWT memberi kalian beribu-ribu kediaman dan di setiap kediaman terdapat menara putih, di setiap menara terdapat tempat tidur dari kafur putih dilengkapi dengan seribu permadani dari sutra hijau, di setiap permadani disiapkan bida dari i yang dihiasi dengan 70 ribu hiasan, di kepalanya seribu hiasan dari permata 30. Keutamaan hari ke-30 puasa Ramadan, Allah SWT mencatat bagi kalian setiap hari sebelumnya pahala seribu suhada dan seribu orang yang benar, Allah mencatat bagi kalian seperti beribadah 50 tahun, Allah mencatat bagi kalian untuk setiap hari seperti puasa 2000 hari, dan mengangkat derajat kalian sumber Kitab Fadil Al-Ashurat Salsah tentang keutamaan bulan Ramadan.